Bismillahirrahmanirrahim Berbohong adalah tetap tidak dibernahkan dalam keadaan apapun Kecuali nanti akan kita bahas Suami berbohong kepada istri Tidak meeting, aku meeting Ini juga tidak diperkenankan Akan tapi kalau tidak berterus terang misalnya Lagi keluar ada hajat Sah Cuman kita lebih perlu mencermati Tentang Kisahnya tadi Seorang istri suaminya menikah lagi Dia berbohong Lalu saya tidak percaya lagi dengan kebohongan dia Menjadi sebab tidak percayaan Ini bahaya juga dalam rumah tangga kalau seperti itu Rumah tangga yang tidak dibangun dengan kepercayaan Karena suaminya berbohong Kemudian juga perlu ditanya juga Memang kalau tidak berbohong apakah kamu siapkan begitu ini Kenapa dia tidak terserang ke saya Kalau terserang apa Ini memang berat disini berat disitu Hanya yang perlu diperhatikan bahwa Wahai para suami terlebih dahulu Jika harus melakukan hal yang semacam itu Alasanmu adalah alasan syariat Alasan hajat yang syari'i Untuk menikah lagi Menurut alasanmu Semua orang punya alasan berbeda-beda Yang penting itu tadi Jangan berbohong dan sebagainya Alasan syari'i Maka lakukan dengan catatan Dengan catatan Bisa menegakkan syariat Kemudian juga Tidak melantarkan istri yang pertama Kemudian juga Di samping itu Harus bisa menjaga Bukan menambahkan permusuhan Memang berat hal-hal semacam itu Tidak mudah dilakukan Tapi jangan juga dikatakan hal itu Tidak boleh dilakukan Sebab yang namanya halal dalam Islam Tidak bisa kita menghalangi Akan tapi belum tentu Bagi seseorang Itu sudah diperkenankan Kalau anda sudah menganggap diri anda Mampu ke arah sana Dan hajat anda mendesak ke arah sana Harus Wasbada Dengan rambu-rambunya Jangan sampai menjadikan Hal yang demikian itu Sebab kedoliman-kedoliman Kepada banyak orang Kepada yang pertama Kepada yang kedua Kemudian kepada banyak orang Ini adalah masalah-masalah Kemudian jangan dolim Kepada syariat Nabi Muhammad Ini yang terpenting lagi Apa itu? Pelaku-pelaku yang demikian itu Ternyata hanya Untuk main-main saja Sehingga yang tercoreng adalah Islam Yang tercoreng adalah Islam Allah sahaja adalah Atas agama Atas nama agama Atas nama sunnah 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 itu apa maksudnya? Nabi pernah melakukan dengan tujuan-tujuan Tapi bagi kita Bagi umat Nabi Belum tentu jadi sunnah Bisa jadi Hukum menikah Satu istri saja Ada yang haram kok Kalau memang dia tidak bisa Menjalankan tugas dengan benar Sementara dia belum terlalu butuh Urusan hubungan pribadi Maka hukum menikah Dengan satu istri saja Hukumnya Kata Imam Nawai Ada lima Ada yang haram Ada yang makruh Ada sunnah Jadi sunnah Sunnah yang disebut itu adalah Sunnah pernah dilakukan Nabi Tapi bagi kita belum tentu Makanya Kawada kaum pria ini adalah Harus menjaga syariat Nabi Kalau melakukan ini Memang harus dengan tujuan-tujuan yang baik Dan benar Bukan hanya sekedar main-main Sana main-sini Itu membahayakan Kalau demi untuk hajatnya Yang mungkin mendesak sekali Maka tentunya juga dengan Rambu-rambu akhlaknya Dengan yang pertamanya Kemudian bagi Tadi Istri yang sudah tidak percaya Laki kepada suaminya Ya lebih baik Membuka diskusi baik-baik Sebetulnya Bohongnya sang suami itu Mungkin boleh dicermati oleh istri tadi Bohongnya suamimu itu Bukan karena ingin jahat kepadamu Bukan ingin jahat kepadamu Berbohongnya suamimu kepadamu itu Tapi dia tidak boleh bohong seharusnya Tapi berbohongnya suamimu kepadamu Karena menjagamu Mungkin takut Kamu sedih Takut Kamu sakit Takut Kamu Cuma dia tidak punya cara lain Kecuali harus berbohong Maka kalau sudah terjadi seperti itu Lebih enak diskusi baik-baik Jadi jangan dianggap dia pembohong Tidak Dia bohong Hanya spesial urusan denganmu saja Karena takut Kalau terus terang Nanti apa yang terjadi Kamu akan kecewa Dan sebagainya Maka lebih baik Buka diri Buka dirimu Supaya Lebih rugi lagi Maka lebih baik Buka diri Diskusi baik-baik Dengan suami Bukan dengan emosi Ya kecemburan ada Akan tapi Suami sudah melakukan itu semuanya Menyuruh cerai juga Tidak dibenarkan Jadi memang harus nasihat Dari dua belah pihak disini Maka buka diri anda Atau bahkan mungkin Anda bisa komunikasi dengan dia Dengan baik-baik Misalnya Ya dah bang Kalau bang begitu Saya sedih Saya sakit Akan tapi mungkin Tolong jaga saya Bagaimana terselah menjaga saya Mungkin ya Mungkin seorang istri Akan malu dengan keluarganya Melalu dengan temannya Malu dengan yang lainnya Ya mungkin komunikasi dengan suaminya Agar Diam-diam saja Akan tapi Tolong abang Yang penting saya terjaga Gitu saja Selesai Sakit Sedih Tapi harus ada solusi Kalau tidak Nanti malah tidak karu-karuan semuanya Sementara suami sudah punya ikatan Yang halal dengan Istri barunya Terselah terlepas Dari caranya benar atau tidak Sudah menjadi istri yang halal Maka tidak mungkin Seorang istri Merintahkan mencerai Istri yang kedua Menyuruh mencerai adalah jahat Istri pertama Menyuruh mencerai juga Tidak diperkenankan Dalam hal-hal semacam ini Jadi inilah nasihat Dari dua belah pihak Jangan sampai Syariat Nabi itu menjadi Main-main Menjadi direndahkan Oleh orang di luar Islam Karena apa? Perilaku-perilaku itu semuanya Jadi Nah Kepada istri yang tadi Jangan sampai seperti itu Keindahanmu akan hilang Kalau sudah hilang Percaya Bangun kepercayaan dengan Cara komunikasi yang baik Kepercayaan itu perlu sekali Perlu sekali Kepercayaan itu Karena kepercayaan itu Ada sangkut-kutunya dengan Masalahat ilmu Misalnya suamimu Nasihatimu Nah ini Kalau sudah tidak percaya Pandang berjeleknya saja Gelap matamu Sehingga tidak ada benarnya Lebih dari itu apa? Hawa nafsu Atau emosi Yang terus menguasai Akan menghilangkan Keindahanmu Menghilangkan Kecantikanmu Akhirnya apa? Semakin hari dirimu Semakin kalah Dengan Dengan madumu tadi Akhirnya semakin Tidak berarti dirimu Karena apa? Wajahmu cemberut Wajahmu berubah Wajahmu Akhirnya suamimu Duduk denganmu Hanya Sudah telanjur Punya anak sebelas Sudah terlanjur Jadi tidak menikmati Hanya punya tanggung jawab saja Bagi seorang suami Tidak begitu Tidak bisa Kalau dibiarkan terus Justa ini terus berkembang Tidak percayaan berkembang Hambar Hidup tidak ada keindahan Sama sekali Seperti itu Nasihat untuk semuanya Hati-hati Dalam hal ini Ini adalah syariat nabi Jangan bikin main-main Dan jangan bikin Gembar-kumbur Dikit-dikit Poligami Si lain perempuan mengatakan Tidak mau Tidak usah Diam saja Ada syariat nabi Yang menjalankan Menjalankan Yang tidak Tidak Akan tapi Jangan sampai Kita itu mencoreng Syariat nabi sallallahu alaihi Wassalamu Saya mau bertanya Tentang akidah Allah subhanahu wa ta'ala Mempunyai sifat Mukhalafatul Al-Hawadithi Apakah Mushrik bu ya Jika Membayangkan Wujud Liat Allah subhanahu wa ta'ala Sementara kita tahu Bahwa Allah Mempunyai sifat Mukhalafatul Al-Hawadithi Ini yang saya alami bu ya Terkadang di saat berdoa Terlintas Saya membayang-bayangkan Nadat Allah subhanahu wa ta'ala Mohon solusinya bu ya Supaya saya tidak Menyakutkan Allah Dengan Sesuatu apapun Terutama Bayangan-bayangan Yang saya alami Dan bagaimana Biar tidak membayangkan Nadat Allah Harus seperti Apa caranya bu ya Saya tidak Tidak mau Salah akidah Mohon bimbingan Dan nasihat bu ya Untuk diri saya pribadi Agar tidak terjurumus Terus-terusan Dalam dosa Mushrik Syukran bu ya Sifat Allah Yang di abad Di tahun Di masa ini Zaman ini Sangat perlu Dijelaskan Di saat banyak Fitnah Fitnah akidah Yaitu sifat Allah tidak Serupa Dengan apapun Dari makhluknya Jadi Allah Tidak sama Dengan apapun Dari makhluknya Ini yang harus Kita jelaskan Di tahun Di hari ini Khususnya Karena disana Ada kelompok Namanya Mujassimah Atau Mushabbiha Mujassimah itu Yang menjisimkan Allah Jadi Membisa Makanya Sering membayangkan That Allah Digambarkan Dalam pikirannya Dulu Pemahamannya Allah Jisim Sehingga Perlu tempat Pada akhirnya Biarpun Dia menafikan Tempat Yang tidak bisa Mengatakan Jisim Harus bertempat Ini adalah Masalah dialog Akidah Mushabbiha Yang menyuruhkan Allah Dengan makhluknya Sehingga Dipangkas oleh Al-Quran Allah tidak Seperti apapun Dari makhluknya Kemudian Ini rambu-rambu Yang lain Bahwasannya Kita tidak boleh Kita tidak akan Bisa tahu Tentang That Allah Sudah Tidak akan Tahu That Allah Yang sesungguhnya Karena ingin tahu Hanya Allah Dan Allah Tidak bisa Dilihat di dunia Nanti di surga Kita akan Lihat Allah Bagaimana Kita kenal Allah Dengan sifat-sifatnya Maka Di saat Ada orang Membayangkan Allah Maka dia Telah salah Faham Tentang sifat Allah Belajar Akidah Yaitu tadi Pendidikan Akidah Mujassimah Mengajarkan Seperti itu Bertangan Bermata Akhirnya muncul Seperti bentuk Karena kita semuanya Tahu mata Tangan Biarpun Mau dijauhkan 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 Akan tetap saja Hadir Keyakinan Seperti itu Maka Akidah kita Al-Sunnati Wal-Jama'ati Ash'ariyati Mengatakan Bahasanya Sudahlah Serahkan kepada Allah Jangan dibahas Kalau ada Ayat-ayat Yang menunjukkan Tangan Allah Dan mata Allah Maka jangan dibahas Selesai Kita menganggap Ini ada Dalam Al-Quran Ayat ini Akan tapi Sudah Pembahas Maknanya Serahkan Bada Allah Namanya Tafwid Kalau harus Dijelaskan Namanya Ta'wil Di ta'wili Tangan Allah Kuasa Allah Bukan Suatu yang Salah Karena kita Bukan Menafikan Ayat itu Jangan Menafikan Yat akan Tapi Jangan Dimaknai Seperti Pemahaman Akal kita Tentang Yat Tentang Tangan Ini Pembahasan Yang terpenting Hari ini Tahun ini Zaman ini Karena banyak Muncul Disana Adalah Mujasimah Dan Musyabihat Nah Ada orang Punya Pengalaman Pengalaman Tontonan Ini Bahaya Sekali Tontonan Yang Kadang Itu Terbawa Kepada Pemahaman Akidah Jadi Bayang Bayang Anda Ini Kami Tidak Menduga Anda Membayangkan Kalau Membayangkan Jelas Salah Membayangkan Tuhan Bisa Salah Gimana Kita Membayangkan Berarti Kalau Kita Membayangkan Berarti Ada Sesuatu Yang Masuk Di Otak Kita Yang Salah Sebab Akal Kita Terbatas Akal Kita Tidak Bisa Membayangkan Kecuali Sesuatu Yang Sudah Pernah Dirasakan Dilihat Mata Atau Telinga Dengan Gambaran Tidak Bisa Anda Bayangkan Sesuatu Yang Tidak Pernah Anda Lihat Mustahil Nah Ini Biasanya Karena Pernah Nonton Tonton Yang Dewi Mungkin Pernah Dulu Ada Film Yang Masyur Misalnya Parata Yuda Ramayana Misalnya Kan Ada Keyakinan Agama Hindu Kita Tidak Urusan Dengan Agama Mereka Ada Dewa Nah Akhirnya Kebayang Jangan Kebawa Kepada Keyakinan Semacam Itu Ini Sebetulnya Karena Sudah Ada Di otaknya Pemahaman Tentang Sebuah Akidah Yang Tidak Sesuai Dengan Akidah Kita Maka Di Saat Menyebut Nama Allah Kebayang Ya Itu Ini Salah Makanya Yang Pernah Berusaha Dengan Akidah Lain Lebih Susah Memangkas Karena Akidah Itu Diakini Atau Pernah Kita Dengar Maka Mendengar Film Atau Cerita Semacam Itu Juga Terus Waspada Kita Jangan Jangan Diam Diam 6 Akhirnya Tuhan Ada Setelah Mbak ketemu Dengan Orang Duduk Di Atas Kurusi Persis KFD Film Itu Oh Sudah Mujassimah Nah Kalau Anda Membayangkan Jelas Salah Tapi Mungkin Ini Bagian Yang Kedua Terbayang Bayang Karena Pengalaman Otak Anda Membaca Mendengar Tentang Akidah Akidah Atau Apapun Lalu Terbayang Di Benak Anda Kalau Anda Membayangkan Salah Anda Jangan Membayangkan Karena Apa yang Anda Lakukan Salah Dan Anda Tidak Sampai Tapi Kalau Terbayang Maka Sederhana Tepis Saja Langsung Allah Tidak Kayak Itu Bahkan Bayangkan Semua Yang Anda Bisa Bayangkan Di Semesta Ini Apa Yang Bisa Yang Paling Agung Paling Besar Paling Menyeramkan Paling Mengagungkan Paling Bayangkan Di Otak Semu Semuanya Dipikirmu Setelah Tepis Allah Tidak Seperti Itu Setelah Itu Allah Tidak Seperti Itu Bayangkan Seorang Raja Duduk Dan Dia Mengaku Tuhan Fir'an Allah Tidak Seperti Itu Terus Semua Cari Lacak Di Semesta Ini Yang Anda Lacak Dengan Pikiran Dan Kemudian Tambah Belajar Kepada Guru Guru Akidah Yang Benar Yaitu Akidah Ahli Sunnati Waljamati Asyaryati Paling Aman Nanti Anda Daripada Bayang Bayang Tapi Kalau Anda Ikut Mujasimah Musyabihah Yang Menyerupakan Allah Dengan Makhluk Ini Langsung Masuk Di Sini Anda Tidak Bisa Menghilangkan Anda Belajar Dari Akidah Yang Mengatakan Allah Duduk Di Atas Langit Dan Langsung Balik Lagi Pikiran Pikiran Rusa Anda Maka Ingat Akidah Yang Benar Adalah Akidah Ahli Sunnati Waljamatil Asyaryati Al-Maturidiyati Khususnya Di dalam Masalah Ayat-ayat Yang Anda Hubungnya Dengan Sifat-sifat Allah Subhanallah